guys ketemu lagi di channel tau gak kali ini kita akan membahas tentang strategi permainan Vietnam dalam membaca gaya permainan Indonesia sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya guys ya yang pertama dalam cuplikan video ini kita lihat saja bahwa hegi sangat dijaga ketat oleh permainan Vietnam ini kemudian langsung melakukan penyergapan cepat saat ini belakang Indonesia sedikit tengah sehingga memberikan pressing maka hal itu akan menciptakan ruang yang sempit untuk Indonesia kembali melakukan passing kita lihat lagi cuplikan video ini ya terlihat pemain Indonesia sangat dikawal sangat ketat coba kita lihat ada beberapa pemain Vietnam yang menutup hegi untuk dapat melakukan passing sehingga hegi justru membawa bola sendiri dan terdorong ke ruang sempit kita lihat lagi di sini pemain Vietnam lagi-lagi menutup dengan beberapa pemain Vietnamnya sehingga pemain kita susah untuk melakukan passing pendek di sini kita lihat keeper Vietnam ini berkali-kali berani maju ke depan menyambut bola sebelum para pemain kita melakukan tendangan ke gawang mungkin sudah diketahui permainan kita yang biasa langsung memberikan umpan menusuk ke depan gawang kemudian Egi selalu dikawal ketat dan direkan oleh dua orang atau lebih kemudian Puan Finn yang selalu mematahkan laju pergerakan Egi ya kita lihat lagi para pemain Indonesia langsung disergap oleh tiga orang pemain Vietnam ini lagi-lagi pemain Vietnam menutup jalur passing Indonesia kita lihat ada lima pemain Vietnam yang menutup jalur passing ya keeper Vietnam lagi-lagi kembali berluar menyambut bola terlihat Vietnam di lain tengah atau baris tengahnya sangat rapi dan teratur menutup jembatan antar negara Indonesia dan Vietnam disini terlihat lagi banyak pemain Vietnam menutup jembatan antar negara ini lagi-lagi Egi ditutup para pemain Vietnam kita lihat ada tiga pemain Vietnam disini kita lihat pergerakan Muhammad Iqbal yang juga dikawal betat namun tidak ada pelanggaran disini lagi-lagi kita lihat ini belakang Vietnam yang sangat rapi menjaga betat pemain kita ya kita lihat lagi seperti ini beberapa pemain untuk menutup pergerakan pemain kita dari depan sampai belakang Vietnam memanfaatkan serangan balik yang sangat cepat ya itulah beberapa strategi dari Vietnam yang mematahkan permainan kita bagaimana permainan Indonesia kali ini dan bagaimana performa wasit kali ini menurut kalian silahkan komen namun kita tetap ikut timnas semoga menjadi juara dan jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati